Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan channel Patani Maju Official pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tips atau teknik bagaimana caranya agar tanaman melon kita tidak ada yang keriting selamat dari keriting, pertumbuhannya cepat dan buah cepat besar, seperti terlihat disini pada hari ini umur 40 hari jadi dari hamparan tanaman ini tidak ada yang keriting satu pun, jadi mulai tanam pertama, semuanya tumbuh dengan baik, cepat menjelar ke atas dan tidak saya temukan keriting walaupun hanya satu, sama sekali tidak saya temukan Alhamdulillah, sejauh ini lancar tidak ada kendala ada pun teknik yang saya gunakan agar tanaman melon selamat dari keriting atau untuk mencegah keriting adalah sebagai berikut yang pertama adalah faktor lingkungan kemudian faktor tanah dan yang ketiga adalah faktor bulan atau waktu tanam kemudian yang keempat adalah faktor benih untuk faktor lingkungan adalah pada saat saya mulai melakukan penanaman di sekitar sini tidak ada tanaman horticultura atau tanaman palawija yang lain jadi hanya tanaman saya ini jadi lingkungannya bisa dibilang steril jadi untuk hama kutu kebul trip kutu daun bisa dibilang tidak ada karena di sekelilingnya tidak ada tanaman lain yang sejenis atau yang bisa menularkan hama-hama tadi kemudian yang kedua adalah faktor tanah seperti yang sudah pernah saya uraikan di episode sebelumnya jadi tanah disini memang sangat cocok untuk pertumbuhan tanaman melon jadi pertumbuhannya sangat cepat di usia ke-25 rata-rata tinggi pohon sudah mencapai ujung acir atau lanjaran kemudian yang ketiga adalah faktor bulan atau waktu tanam dimana saya menanam ini adalah di bulan 4 karena umumnya bulan 4 itu adalah sedang panas-panasnya jadi pertumbuhan tanaman sangat cepat kemudian memang dari segi hama dan penyakit bulan 4 itu resiko serangan kutu kebul memang sangat minim karena habis selesai musim hujan biasanya kalau musim hujan itu hama kutu-kutuan segala jenis kutu-kutuan itu banyak yang mati sehingga ketika memasuki cuaca panas untuk pertumbuhan cuacanya bagus kemudian hama juga sangat minim makanya pertumbuhannya bisa dibilang sangat aman dan mudah kemudian yang keempat adalah tentang benih saya memakai benih yang adalah banyak tahan virus jadi jadi untuk tahan virus ini lebih kuat apabila ada serangan semacam kutu kebul itu walaupun dia kena serangan bisa masih ada harapan untuk pulih untuk pulih dan bisa tumbuh lagi dengan normal cuman mungkin sedikit sedikit mundur biasanya umur 25 sudah mentok lanjaran mungkin umur 30 baru bisa mentok itu kalau sempat terkena serangan namun apabila serangannya terlalu kuat walaupun tahan virus juga akan kesulitan jadi walaupun benihnya tahan virus tetap kita harus selalu extra waspada mengontrol setiap saat pertumbuhannya kemudian yang tidak kalah penting adalah tentang faktor pengobatan pengobatan ini kita tetap waspada walaupun bulannya gampang semuanya serba mendukung tapi obat tetap kita harus sediakan kita harus waspada kapan pun terjadi serangan misalnya tiba-tiba ditemukan ada yang daunnya terlalu lebar padahal tunasnya baru baru sekitar 20 atau 30 cm jadi pertumbuhan tunas ke atas itu macet kemudian daunnya melebar tebal itu tanda-tanda habis dihinggapi untuk kebola apabila ada kejala seperti itu berarti itu adalah tandanya harus waspada harus segera dilakukan pengobatan penyemprotan dan untuk sementara pupuk dan air dihentikan karena apabila pada kondisi seperti itu pupuk masuk tanaman akan semakin parah jadi biarkan tanaman itu sembuh dulu apabila tunas sudah mulai jalan baru diberikan pupuk lagi supaya cepat tumbuh ke atas baiklah sahabat petani dimanapun anda berada demikian tadi teknik atau giat bagaimana caranya agar dalam budi daya tanaman melon tanaman melon tidak ada yang keriting demikian tadi adalah cara untuk mencegah dan mengobati bagi yang belum subscribe silahkan subscribe barangkali video ini bermanfaat untuk anda karena dengan subscribe anda akan mendapatkan semua video dari channel ini dan anda bisa mendapatkannya secara gratis dan bisa menontonnya kapanpun anda inginkan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk anda sampai jumpa di video-video kami selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh